Masih belum ada yang bolong. Siapa tau, amin. Amin, gak ada yang bolong. Semangat. Hemat kan? Makanya cari teman-teman non muslim, teman-teman. Oh, sudah dong pastinya. Udah, udah ada. Gak ada. Udah dong. Yang pasti akan terlaksana itu adalah buber sama pasangan. Kalau untuk sama teman, sejauh ini sih belum ada ya. Kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri sih ya itulah. Apa, pengen ketemu teman-teman aja ya. Soalnya, apalagi sekarang nih aku kan baru teman-teman aku juga baru pada masuk yang kayak dunia kerja gitu. Jadi kayak kita sudah lama tidak bertemu. Ayolah kita bertemu gitu. Jadi mumpung ajangnya sesuai. Kalau misal buber itu sendiri sih menurut aku buat ajang setahun sekali sih ya kan gak setiap hari juga atau setiap bulan juga ngumpul sama teman-teman kah atau sama keluarga yang jauh jadinya bisa ngumpul pas lagi Ramadan itu. Iya, ajang menyembungkan diri teman-teman. Tuh, kerja dimana sekarang? Siapa sama siapa sekarang? Kayak gitu. Berarti menurut kamu itu bukan silaturahmi ya? Bukan, menambah dosa aja. Sebelum pencucian nanti di lebaran. Untuk silaturahmi yang pertama, terus habis itu untuk update sosial media. Sama bertukar update kehidupan maksudnya. Itu gimana sih maksudnya? Sama bertukar kayak ini loh update kehidupan. Live update. Kayak masing-masing tuh udah gimana gitu. Ajang pamer sih sebenernya. Bisa dua atau tiga kali sih selama Ramadan. Soalnya kan circle-nya beda-beda juga. Jadi kayak masa temen SD diajak kumpul sama anak SMA. Kayak gak kenal mereka. Aku sih temennya gak sebanyak itu ya. Jadi gak setiap hari pas di bulan Ramadan. Karena kalau misalnya menurut aku cukup menguras uang sekali ya. Setiap hari itu paling dibatesin aja sih 5-7 kali lah dalam sebulan. Mungkin dua kali ya sama temen kantor sama menjelang lebaran. Eh sama hari terakhir apa itu? Puasa sama keluarga. Empat kali atau lebih kayaknya deh. Empat kali atau lima kali gitu lah. Nah tergantung kalau misalnya kita bukbernya jalan-jalan keluar kemana. Ke mal atau makan di restoran mana bisa 200-300 lah gitu kan. Mungkin kan soalnya kalau aku sama temen-temen aku kan kalau abis makan gak bisa diem ya. Abis itu kita keluar terus diajar lagi. Kalau makan di rumah misalnya kita bukbernya di rumah temen kita gitu kayak temen SD gitu ya. Bisa berapa paling kita masukinnya. Kan kita belinya jajan di jalan atau mungkin masak sendiri. Jadi mungkin 50 ribuan gitu lah. Kisarannya paling maksimal 200 kali ya itu juga khusus makannya aja. Kalau misal transportasi juga belum gitu. Kalau sama transport? Transport paling. Ya 500 kali ya. Makanya jangan sering-sering guys. Cepat. Buncos. Buncos. Transport? Oh iya kalau transport itu tergantung dimana. Kalau di rumah di Bandung mungkin nol ya. Karena mungkin pakai kendaraan pribadi. Cuma kalau di sini mungkin Grab tergantung tempatnya juga. Kalau udah ke selatan mungkin ya 50-100 untuk transport. Kalau yang cuman ngemper doang gitu. Apaan ya bangsa itu ngemper? Ngemper? Maksudnya kayak cuman misalnya kita ke... Cibu. Migi. Apa sih? Playpot popo gitu loh. Misalnya nih kayak dadakan. Terus itu tuh biasanya ya paling 50 ribuan lah gitu budgetnya. Tapi kalau yang emang yang di planning itu biasanya kan. Biasanya 200 ribuan 250 gitu. Itu setelah masuk transport atau di luar transport ya sih? Di luar. Cuman makan. Baru-baru makan doang. Coba online sama atas? Sama transport. Berarti sekali bubar tuh 300-400 ada? Iya. Kalau selama transport sudah di luar lah. 300-400 ya? Kalau sama orang tua kayaknya 500 udah cukup ya. Terus kalau sama pasangan itu juga ya kurang lebih 500 ribu. Pakai duit pasangan ya kan. Karena saya sudah berkeluarga. Dan pastinya duit. Dia ya duit saya. Eh gimana sih? Terus kalau misalnya sama temen kantor itu biasanya gratis ya. Free. Karena dibiayain sama kantor. Jadi bukber kantor gitu sih. Ini kalau bukber ada bukber lagi satu circle gitu nggak ada. Dia bukber kantor bareng-bareng. Karena semuanya ada temen. Iya. Enggak. 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 Iya sih sebenarnya. Enggak. Kalau aku sih biasanya sebelum bukber sebelum acara ya. Aku deh sisuhin beberapa. Berapa bawanya gitu. Biar nggak kemakan semua uang yang ditabungan juga gitu loh. Jadi kayak kita udah mikirin budgetnya untuk satu kali jalan itu mau berapa gitu. sebenarnya kalau misalnya buku puasa atau nggak puasa itu sebenarnya sama aja ya cuman kan bedanya kalian tuh harus menjaga jangan sampai lapar mata nih pas lagi bulan puasa jadi pas buka mobil apa namanya beli takjil ya kalian tuh harus pilih-pilih jangan semuanya dibeli jadi itu pertama juga bisa memboros pengeluaran kalian terus pilih-pilih juga kalau misalnya buku beri tuh emang pakai budget kalian kah atau dari keluarga kalian gitu kalau aku sih kayak gitu gak semuanya itu pakai uang sendiri ya guys bisa kalau misalnya bareng sama keluarga di rumah keluarga ya kitanya nol jadi pinter-pinternya ya pinter-pinter begini aja tipsnya 50, 30, 20 jadi kalau udah masuk kayak buku beri itu udah masuk kesenangkan kesenangan kesenangan kan kesenang ke apa sih keingin kebutuhan keinginan sama tabungan itu masuk ke keinginan masuk ke dalam 30% nah selama bulan puasa kan kita jadinya lemas ya temen-temen gitu karena gak makan nih jadi kan aku udah gak banyak kemul gak banyak apa jadi kerjaan cuma kerja diam di rumah kerja tidur diam di rumah jadi uang kan masih hemat tuh jadi budgetnya tuh di alokasiin untuk buku beri itu seperti itu jadi tidak mengganggu sih aman oke gas nah kalau misalnya aku sih biasanya buat budgeting dulu kayak kebutuhan-kebutuhan pokok dulu itu aku penuhin terus abis itu baru deh main atau enggak buku ber-buku bersama teman gitu ya maksudnya book bar, sekalian tuh sekalian main dong book bar gak mungkin enggak sekarang-sekarang ini aku milih maksudnya kayak gak semua book bar itu di iya-in gitu loh tapi kayak orang-orang tertentu aja yang kayak iya gitu yang kayak worth deh ketemu dia gitu kalau cari diskon kan kalau ramadhan tuh biasanya suka ada-ada paket ramadhan paket diskon apa blablabla itu bernama terus kedua ya adain aja di rumah di rumah tuh kan bisa tetep meriah gitu kan ngundang temen-temen dari sana dari sini gitu kan kayak malah lebih santai kan kalau ke restoran gak bisa woi gitu gak bisa kaki diangkat di kursi gitu gak bisa kan ya gitu lah pokoknya kalau bisa lebih ekonomis juga kalau di rumah pakai ide kali ya mungkin coba pakai potluck jadi kalian bawa makanan masing-masing di rumah temen kalian atau di rumah saudara kalian atau di rumah kalian gitu tetep kan kebersamaannya bagus tetep mewah kamu tim yang ngelokasiin untuk bulan kuasa itu tuh dana untuk book bar ada khusus dari gajimu atau kamu tim yang menjalani aja? pasti sih karena kan sebelumnya udah dapet gaji nih oh udah tau nih pasti bulan ini ada acara jadi ya pasti aku sisihin untuk misalnya nanti ada acara book bar gitu kira-kira berapa persen? iya 10-15 lah oh oke 10-15 ya tips biar gak over budget kayak gitu biasanya tuh kalau di bulan-bulan ramadhan ini pintar-pintar lah cari promo ada buy one get one atau misalnya paket book bar bersama keluarga atau bersama temen itu harganya tuh lebih murah biasanya nah pinter-pinter lah cari dimana yang memang kita bisa dapet yang promo lebih banyak ya disitu atau mungkin pakai kartu kredit ya itu tuh biasanya ada tuh diskon kayak gitu itu gak apa-apa dibayar setelah THR turun atau gak apa-apa? yang pertama itu kamu penting banget sih budgeting apa namanya budget di bulan-bulan ramadhan itu kayak gimana gitu jadi kayak utamain dulu kebutuhan pokok kamu ketika udah terpenuhi semuanya baru kamu bisa alokasiin budgetnya yang lain itu untuk book bar tapi cari juga yang promo atau enggak di rumah temen yang gratis gitu misalnya yang penting kan ketemunya silaturahminya gitu gue itu gak ada metode apapun jadi menggunakan uang jajan anggaran tiap bulannya gitu jadi misalnya anggaran uang jajan gue dikasih sama pak Su itu adalah 2 juta sampai 3 juta ya udah gue pakai uang itu karena kan yang tadinya uang itu digunakan juga untuk mungkin buat masak buat beli makanan jadi ya dipakai buat buber jadi kayak sama aja sih jadi tetap menggunakan eh apa namanya sih kalo metode 50 30 20 kan 20 nya itu eh 30 nya itu kan buat kebutuhan eh apa sih sekunder ya kan 50 nya buat kebutuhan primer eh ya primer wajib nah kebutuhan sekunder ini 30 nya itu jadi yang udah dipastiin setiap bulan jadi gue pakai uang book bar dari situ jadi nominalnya sama-sama kayak bulan-bulan sebelumnya oke 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 Terima kasih.